Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak jumpa lagi dengan Fitri Guru di setra persiapan Anak-anak pada hari ini Kita berjumpa lagi Untuk materi pembelajaran daring Ya sayang ya Meskipun daring Anak-anak tetap harus semangat Belajar dari rumah Anak-anak pintar Anak-anak hebat Pasti bisa Aku pasti bisa Belajar dari rumah Tapi sebelum Fitri Memberikan kakari tentang pembelajaran hari ini Mari kita buka pembelajaran hari ini Dengan membaca doa ya saya Agar apa yang kita laksanakan hari ini Memang manfaat Dan anak-anak Jadikan anak-anak yang sukses Dunia dan akhirat Amin Mari kita tunjukkan kembali sebentar Kita berdoa Memohon kepada Allah SWT Tangannya sikat Kita berdoa Ila khadrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi Wa durriyatihi Wa ahlil bayitil kiram Wa ila khadrati Shaykh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadrati Shaykh Hasim As'ari Wa ila Asasatil Tarbiya til Islam Yang kebansari Wa ila as-satatina Wa talaminina And'usul for God adopting Allah Minus Inter In Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustakim S-sirata al-lazina an'amta alayhim Wa'iril ma'udubi alayhim Walauhto'allim Rabbiu firli walibari daya walil mu'minina Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah membaca suatu Al-Fatihah Mari kita lanjutkan dengan membaca doa mau belajar Tangannya diangkat semua Doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Ratiidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma Amin Allahumma salli suratan Kamilataw wa salim salaman Daman ala sayyidina Muhammadin il ladin Tanhallu bihil uqadu wa ta'fariju bihil kurahu Wa tukadu bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rawa'iju Wa khusnul khawatimi wa yus tasqurgumamu Bi wajfihi lkarimi Wa ala alihi wa suhbihi Fi kulli Ram hati wa nafasim wa nafasim Wa nafasim mi adatim Kulli ma'lumillah Alhamdulillah amin Untuk tadi doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan solehah Ketemu lagi sama Bu Hani Di pagi yang cerah ini Nah anak-anak Untuk kegiatan belajar ini Kalian sama Bu Hani Akan diajak Mengenal lambang NPO Karena kita Sekolah kita Di muslimat Jadi kita Di bawah naungan Naghidotul Ulama Ya Nah anak-anak tentunya tahu Lambang NPO itu apa Ayo kemarin apa yuk Ya Bola dunia Dan disitu Ada Apanya Ada nyanyianya Bagaimana nyanyianya Supaya kalian hafal Dengan nyanyianya Atau Lambang-lambang NPO itu apa saja Kita Belajar Sambil Bernyanyi Bisa ya Nah Nanti kalian hafalkan Mulai dari hari Senin Sampai Nanti Jadi kalau anak-anak sudah hafal Boleh disetorkan Pas pada waktu hafal itu Kalau hafalnya Hari Selasa Boleh setor hari Selasa Hari Rabu Setor hari Rabu Hari Kamis Boleh setor hari Kamis Ya Dihafalkan setor hari Bagaimana menyanyinya Ayo disimak dulu Ayo disimak dulu Yuk Sudah siap Satu Dua Tiga Berjuta-juta Bintang di atas langit Tetapi hanya Bintangku Bintang sembilan Mengelilingi Bumi tampar Jagad raya Itulah lambang Nyahnabotul Ulama Berdirinya Sembilan Belas Dua Enam Ditetapkan Di kota Pahlawan Ayolah Kawan Kita teruskan Berjuangan Rasulullah Para wali Para ulama Nah itu nanti Kalian video Kemudian Kalian kirimkan Ke grup kalian Masing-masing Ingat ya Kita mulai jam 7 Sampai jam 12 Dikirim ke Grup kalian Masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Bersama Bu Ika Di Sentra Sains Dan Bahan Alam Nah Anak-anak Kelas 0 besar Yang soli-soli Hari ini Kita belajar Di tema Minggu ini ya Tentang Kendaraan Air Kendaraan Air itu Coba Anak-anak Bisa gak menyebutkan Kendaraan Air Bermacam-macam Kendaraan Air Kendaraan Yang bisa Jalannya Di air Di laut Atau Di sungai Di danau Oke Apa aja sih Perah mulayar Kapal laut Dan lain sebagainya Oke Nah disini Bu guru ada tugas buat anak-anak Yang pertama adalah Membuat garis Dari Angka Kamu mengurutkan Dari angka 1 Sampai ke Angka 20 Oke Jadinya Gambar apa sayang ya Nanti kita tahu Setelah kita Menarik garis Menghubungkan Angka 1 Sampai 20 Kita mulai ya Sebelumnya Baca Bismillah Bersama-sama Bismillah 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 Pertama Jangan lupa Tulis nama kamu disini Sama kelas Terus kita mulai Dari angka yang paling kecil Angka 1 Titik angka 1 disini Saya Oke Kita jalan Setelah angka 1 Urutannya 2 2 3 4 5 6 6 1 19 20 Sudah jadi Jadi gambar apa sayang Perahu Perahu Tapi bukan perahu layar Karena tidak memakai layar Perahu Kapal feri Oke Nah setelah Anak-anak sudah Membuat Sudah menghubungkan Angka-angkanya Jadi gambar perahu Atau kapal feri Jangan lupa Biar gambarnya Kelihatan bagus Anak-anak warnai Dengan warna-warni Bisa Nah untuk tugas berikutnya Anak-anak buka majalah Halaman 19 Ya Halaman 19 1 Sama 9 19 Disitu ada gambar Ya Kapal laut Kapal feri Ya Sebelum kita lihat Perintahnya Coba kita baca perintahnya ya Guntinglah Daun kering Menjadi potongan-potongan kecil Kemudian Tempelkan pada gambar Perahu Di bawah ini Nah Anak-anak siapkan Daun kering Daun apa saja Ya daun apa saja Pokoknya yang kering Oke Terus Gunting Untuk memotong Ya Terus juga Lem Untuk menempel Sebelum mengerjakan Baca bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama Anak-anak Tebali tulisannya dulu Huruf apa sayang K A A A A L Menjadi tulisan Kapal Oke Kalau sudah Ditebali Anak-anak Nanti Untuk Guntingan daun kering Anak-anak tempelkan Pada gambar Perahunya Saja Ya Gambar perahunya Untuk yang lain Gambar yang lain Anak-anak boleh warnai Pakai crayon Oke Sekarang kita mulai Ambil Daun kering Anak-anak keting Bismillahirrohim Hati-hati Kalau bermain dengan keting Menjadi potongan-potongan Kecil Dipotong menjadi Kecil-kecil Sayang ya Potongan kecil Sudah selesai Kita potongnya Oke Kita mulai Sekarang Menempelnya Ya Jangan lupa Tadi yang disuruh Menempel Apanya Perahunya Saja Anak-anak Nanti Penuhi Perahunya Saja Bukan atasnya ya Perahu yang bawah Ini sayang ya Nanti Dengan Potongan Daun kering Yang sudah Kita potong Tadi Oke Ditempel Sampai penuh Bisa sayang ya Menggunting Potongan daun kering Ya Nanti Kalau sudah Selesai digunting Anak-anak tempelkan Pada Perahunya Saja Perahunya Oke Kamu tempelkan Jangan lupa Tulis Nama Kendaraannya Disini Kamu tebeli tulisannya Nah Untuk Sisanya Gambar ini Kamu warna Yang bagus Siap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Anak-anak Jumpa lagi Dengan Bu Fitri Di Sentra Persiapan Dengan Tema Yaitu Benda Alam Alam Semesta Dan Subtemanya Benda Alam Sekarang Bu Fitri Mau menerangkan Tentang Alam Semesta Yaitu Ada Air Kalau kemarin Bu Hani Mungkin Tanah Sekarang Bu Fitri Menerangkan Tentang Air Air Disini Materinya Ada Di Majalah Halaman 6 Majalah Halaman 6 Tugas Anak-anak Yang pertama Apa Tugas Anak-anak Yang pertama Yaitu Menebali Sumber Air Yang ada Di bawah Ini Nomor Satu Ada Air Hujan Nomor Dua Air Terjun Nomor Tiga Air Sumur Dan Empat Air Sungai Itu Tugas Anak-anak Yang pertama Terus Kita lanjutkan Lagi Dengan Tugas Anak-anak Yang kedua Tugas Anak-anak Yang kedua Yaitu Memberi Nomor Pada Gambar-gambar Di bawah ini Sesuai Dengan Kata 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 Yang ada Di Atasnya Contohnya Nomor Satu Yaitu Air Hujan Air Hujan Gambarnya Mana Kita Kasih Angka Satu Yang kedua Air Terjun Air Terjun Gambarnya Mana Kita Kasih Angka Nomor Dua Untuk Nomor Tiga Dan Empat Anak-anak Dikerjakan Sendiri Ya Sayang Ya Semangat Belajar Dari Rumah Anak-anak Setelah Dikasih Nomor Semuanya Ini Garis Putus-putusnya Ditebeli Tugas Anak-anak Selanjutnya Yaitu Mewarnai Biar Menjadi Gambar Yang Sangat Bagus Sangat Indah Jangan Lupa Di Warnai Gambarnya Ya Sayang Ya LKS Diwarnai Anak-anak Tadi Sama Bufitri Sudah Diterangkan Untuk Materi Yang Pertama Yaitu Ada Di Majalah Nama 6 Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Materi Berikutnya Ada Di Buku Tulis Bahasa Tugasnya Anak-anak Apa Tugasnya Anak-anak Menulis Air Sumber Kehidupan Ini Anak-anak Tulis Sampai Habis Titiknya Ditendang Ya Sayang Ya Menulis Sampai Selesai Sampai Bawah Itu Tugas Di Sentral Persiapan Dengan Tema Alam Semesta Dan Subtema Benda Alam Selamat Mengerjakan Alhamdulillah Alamin Anak-anak Mata Pembelajaran Hari ini Sudah Selesai Anak-anak Sebelum Kita Akhir Pembelajaran Hari ini Mari kita Berdoa Dulu Kepada Allah Untuk Mengakhiri Pembelajaran Hari ini Dengan Membaca Surat Al-Asr Ya Saya Membaca Surat Al-Asr Melanjutkan Dengan Membaca Doa Keluar Rumah Dan Doa Karatul Majlis Mari kita Tunjukkan Kepada Sebentar Kita Membaca Surat Al-Asr Audu Billahi Minas Shaykhon Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wal Asr Innal Insana Lafi Us Illa Alladzina Amanu Wa Amilu Solihati Wat Tawas Saw Bil Hak Tawas Saw Bis Sobat Sodak Allah Azim Lanjutkan Dengan Doa Doa Keluar Rumah Doa Keluar Rumah Bismillah Tawakal Kual Allah La Khaula Walakum Wata Illah Billah Il Alih Al-Azim Artinya Dengan Nama Allah Aku Berserah Diri Kepadanya Dan Tiada Daya Upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah Amin Kita Lajinkan Dengan Membaca Doa Pak Harudul Majlis Selamat Berserah Bismillah Bismillah Irrohman Irrohi Subhanat Allah Wa Bi Hamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wa Atuh Wilaik Alhamdulillah Amin Sampai Jumat Kemali Di Matari Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh